Intro Pemirsa Festival Pembaca Indonesia 2017 ini diselenggarakan oleh komunitas Goodreads Indonesia dan hari ini telah hadir salah satu anggotanya yaitu Mbak Sukma Rezani selaku moderator Goodreads Indonesia Halo Mbak Eca apa kabar? Bener ya panggilannya Mbak Eca nih ya Nah Mbak Eca ini kan berbicara mengenai Festival Pembaca Indonesia 2017 di dalamnya ada yang namanya anugerah nih ya merupakan penghargaan buat para penulis kenapa sih membuat adanya penghargaan ini untuk para penulis? Jadi awalnya kenapa? Karena kan Goodreads Indonesia ini adalah komunitas yang mayoritas adalah pembaca lalu kenapa kami ingin menampilkan anugerah pembaca Indonesia itu lebih untuk salah satu bentuk apresiasi kami pembaca kepada penulis Indonesia juga pewajah sampul jadi tidak hanya penulis yang bisa dijadikan favorit tapi juga pewajah sampul gitu Oke dan Sekar ini masuk nih ya sebagai salah satu nominasi Gimana nih rasanya Sekar? Kaget sih pertama karena tahunya juga dalam rangka sebagai pembaca ingin melihat udah masuk siapa aja longlistnya karena dari dulu juga selalu ikut voting terus ternyata pas lihat buku fiksi loh kok ada novel saya padahal novel debut kayak yang oh ya terpensi atau senang banget gitu ya senang banget gitu oke jadi rasanya tuh kaget tapi bersyukur dan happy banget gitu ya nah Mbak Echa proses pemilihannya tuh seperti apa sih? kita tuh untuk anugerah pembaca Indonesia kita ada beberapa kriteria jadi karena ini anugerahnya kami berikan setiap tahun jadi kita kasih periode awal gitu jadi untuk pemilihan di tahun ini kita pakai periodenya tuh dari saat untuk buku-buku yang terbit di mulai 1 September 2016 sampai dengan akhir Agustus 2017 jadi semua buku-buku yang buku-buku Indonesia karya penulis Indonesia yang ada di databasegoodreach.com itu masuk dalam proses seleksi awal gitu kan karena di anugerah pembaca Indonesia ada banyak kategori ya jadi kalau kayak Sekar ini masuk untuk fiksi jadi kita ada untuk kategori non-fiksi juga lalu untuk komik atau novel grafis juga untuk buku-kuisi gitu oke jadi itu adalah kategori-kategori yang ada di ajang anugerah ini ya nah selain itu tadi kan dijelasin ada yang long list tahap 1 terus sebenarnya tahapannya seperti apa sih? sebenarnya tahapannya dari awal kita ada yang tadi seperti saya info di awal untuk proses seleksi awal itu lebih untuk membantu kami apakah ada buku-buku yang sudah kami masukkan di seleksi awal ini sudah sesuai pada tempatnya jadi mungkin itu yang pertama ya? ya lalu untuk di long list tahap 1 itu dipilihnya 20 besar buku-buku yang ratingnya itu minimal 3 bintang gitu dari rating yang ada di goodreads.com lalu untuk long list tahap 2 itu dikecilkan lagi dari voting itu untuk masuk 10 besar yang terakhir short list itu untuk 5 besar baiklah Mbak Eca dan Sekar sekarang saya punya games buat kalian berdua nanti saya akan bertanya dalam waktu 60 detik nanti gantian ya nanti saya pertanyaannya sama sebenarnya tapi nanti jawabnya gantian aja ada hadiahnya? oh sorry oke sudah siap nih ya mungkin waktunya sudah bisa dimulai dalam 60 detik dari sekarang jika saya bosan saya akan Mbak Eca baca buku baca buku oke selanjutnya afgan atau tulus Sekar? tulus tulus deh kok barengan sih? kalau bertemu Presiden Jokowi saya akan Sekar? selfie Mbak Eca tanya kenapa dia tiara kecebo oke Paris atau London Mbak Eca? Paris Sekar? London baik hal pemalukan yang pernah saya lakukan Sekar? gak mandi sehari oke Mbak Eca kayaknya tidur di kereta ke beberapaan kali itu memalukan ya selanjutnya dipotret atau memotret nih Mbak Eca? dipotret memotret oke saya marah sekali kalau kehilangan apa Sekar? kunci apapun kunci apapun Mbak Eca? kartu kereta penting tuh ya tas baru nah ini selanjutnya tas baru atau buku baru nih Mbak Eca? buku baru Buku baru Sekar? buku baru buku baru selanjutnya kalau ketemu Reza Rahadian saya akan Sekar? ngajak nikah Mbak Eca? selfie deh selfie baik sudah selesai ini ternyata Sekar yang banyak ini ya cukup mengagetkan ya langsung kalau ketemu buat ngajak nikah gak apa-apa oportunis ya langsung mendapatkan ada kesempatan di sana? iya betul Sekar baik nah ini selanjutnya Mbak Sekar oh Sekar ini selanjutnya nah Sekar kan dengan adanya penghargaan-penghargaan ini bagaimana menurut Sekar penghargaan ini bisa memberikan apa ya kesan terhadap para penulis di Indonesia apakah sudah cukup memadai atau bagaimana? kalau dari banyak ya penghargaan dan terbukanya kesempatan untuk semua penulis akan penghargaan itu sebetulnya di Indonesia sudah cukup baik dari lingkungan itu karena kita punya ada ajang pembaca Indonesia terus kita punya Kusala Sastra lalu ada yang Ubud tadi Ubud Writers and Readers Festival intinya kayak banyak sekali sebetulnya komunitas yang memberikan penghargaan kepada penulis dan sebetulnya mungkin banyak penulis juga di luar sana yang cukup merasa dihargai ketika pembaca atau orang membeli karya mereka yang asli sebetulnya itu adalah saya rasa penghargaan terbesar untuk seorang penulis jadi mungkin kalau memadai atau tidak penghargaan itu lebih ke bagaimana pemerintah saat ini melindungi penghargaan terbesar untuk penulis tadi yaitu dengan menjaga supaya orang tetap membeli buku-buku asli dari penulis itu karena kan dengan adanya internet kemudahan digital sekarang ada e-book yang tersebar di mana-mana bisa ada yang gratis ada pula yang dijual secara ilegal padahal tidak pernah ada bentuk e-book dan segala macam saya rasa penghargaan atau bagaimana pemerintah melindungi penulis dan komunitas penulis itu yang akan menjadi sumbangan terbesar untuk semakin membuat penulis dihargai di Indonesia oke jadi senang dengar adanya penghargaan ini tapi akan lebih senang lagi kalau misalnya dilindungi ya iya betul karya-karyanya juga oke terima kasih Sekar ya atas perbincangannya sukses selanjutnya ini juga akan datang ke apa namanya beranda juga akan kehadiran satu teman dari Mbak Eca ya nah kami akan menghadirkan Nusra Jeddah tetaplah bersama kami terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih